Ya gue tau udah ada di gue, ya gue akrapin aja. Anggap aja itu salah satu bagian dari hidup gue. Maksudnya mau dapain gue, di bawah gak bisa, dibunuh juga gak bisa. Aku berkenalan dengan sebuah yayasan pendamping bagi orang-orang yang terjangkit virus HIV. Begitu aku bebas, aku direkrut untuk menjadi pendamping ODA. Perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba mendorongku melakukan gas darah. Aku sadar, aku beresiko tinggi terkena HIV. Pas, kan dua aplop. Aplop pertama tes, ya. Nekatif, oh iya lah, gat. Satu pas HIV-nya, positif. Masuk gini, gelap, rasanya dunia gelap. Butuh waktu tak sebentar, sampai aku benar-benar menerima kalau aku telah terinfeksi virus HIV. Setelah, seminggu kemudian gue lumayan normal. Gue berani ya ceritain yang bine gue. Mudah apain lagi kata bine gue. Ntar kamu mau jadi istri saya terus? Benar. Nggak ada gue jadi semangat. Karena itu virus gak ciptaan Tuhan itu Nanti dia ngasih ke kita Dia sayang ke kita Masih diingetin Tiba-tiba orang yang tiba-tiba udah gak ada Yang diambil aja Lalu sempat bertobat Tapi udah gak sayang dia lagi Kasian dia Gue selalu itu aja nyeputnya Bukan akhir segalanya Masih banyak misal kerjaan Gue bikin sahabat aja dia Ya gue tau udah ada di gue Ya gue akrabin aja Anggap aja itu salah satu bagian dari hidup gue Di bawah gak bisa Dibunuh juga gak bisa dia Sekarang gue udah terapi ARV Untuk menghambat berkembangnya virus aja Bukan untuk membunuh itu Akibat virus itu Mengharuskanku menjalani terapi minum obat Seumur hidup gue Gue bilang kalau kita ini Terapi ARV yang udah diterapi Jangan anggap ini obat Gue bilang anggap ini Makanan lah Kalau lo anggap obat Kita sakit berarti Buat gue tak pernah ada kata terlambat Setiap hari hidupku selalu kusyukuri Dengan memberikan pengertian Tentang apa itu HIV Gak biasa kayak pilek aja Gue ngeri-ngeri amat gue minta Karena gue sendiri Gue dampingin orang Yang terinfeksi Kebanyakan Awal dia tau Tres di depur tinggi Karena ada stres dipikirin terus Jadi sakit deh Justru yang mematikan bukan HIV-nya Kalau menurut gue pribadi Stresnya itu yang mematikan dia Tapi di saat aku Benar-benar terpuruk Seperti ini Aku malah kehilangan Mendampingku Distriku lebih memilih orang lain Ketimbang diriku Yang positif HIV ini Ini kalau gue pribadi Nganggap ada hikmahnya buat gue Karena dengan adanya ini Gue jadi berpikir Memang gue harus berubah Mungkin kalau tanpa ini Gue gak sih gak berubah Masih apalagi dengan kejadian gue begini Mata gak bubar Mungkin gue makin liar Mungkin gila Tapi dengan begini gue Arah yang lebih baik lah Gue berharap Arah yang lebih baik yang gue akan lakukan Akibun demikian Tetap ku syukuri hidupku Hidupku kini Sudah lebih terarah Aku berharap Kehadiranku Dapat membawa banyak kebaikan Bagi orang banyak Meski tak jarang Perlakuan diskriminasi Kerap kali ku terima Mungkin dengan ini Dengan ini nanti ditayangkan Terus orang yang banyak kenal gue Mendiskriminasi gue Berarti kan Belum selesai kerjaan gue Untuk memerangi Stigma diskriminasi Belum selesai Masih ada Ternyata Terima kasih telah menonton!